Intro Selamat pagi rekan-rekan Menjumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara di channel Mutiara Tengkati Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas soal cuci jagung ya Jadi di Mutiara itu selalu jagung bagus pun bersih pun tetap tidak cuci Satu, gunanya untuk memilakan kuman-kuman yang ada di jagung sebut Yang kedua, kalau jagung dicuci dan dikasih garam Serta benar-benar kering, itu nafsu makan burungnya akan lebih baik Dan itu efeknya akan kebentukan badan Jadi dari Mutiara itu yang pertama, pasti jagung akan dicuci secara bersih Kalau umumnya jagung cukup bersih kan tidak terlalu berat mencuci atau lama ya Kalau umumnya jagung masih kotor, itu harus berulang kali Supaya resusnya atau kotoran-kotorannya itu hilang semuanya Supaya burung juga lebih sehat nantinya Serta terhindar dari penyakit Nah ini jagung rekan-rekan ya Ini jagung masih dari karung ya Itu akan kita masukkan ke air ya Ke ember yang ada airnya Oke Oke Udah pas nyuci jagung juga kondisinya harus panas bener-bener panas ya Karena jagung tersebut harus dikeringkan sampai benar-benar kering Ya caranya cuci-cunya begitu saja kan Nah cuma dibolak-balik-bolak gitu supaya bersih Nah itu kan kelihatan kotorannya di atas putih-putih itu ya Nah sambil digesek-gesek tuh Supaya jagungnya benar-benar bersih Nah itu kotorannya kita buangin ya Pakai jaring ikan boleh Pakai tangan juga boleh Nah terus sampai beberapa kali Ini jagungnya cukup bersih ya Jadi tidak terlalu banyak kotorannya yang ada ini Nah itu kotoran yang putih-putih tuh Yang diambilin yang putih-putih Nah itu sisa kotorannya begitu dekat-dekat Sisa kotorannya Nah sisa kotorannya putih-putih tuh Kita buangin Nah itu segitu saja masih belum bersih kan Nanti masih dibilas lagi Dibilas lagi Diaduk lagi tuh Nah itu tetap kita ulang lagi ya Tetap kita ulang lagi Nah itu kita ulang lagi Pasti dia akan keluar kotorannya lagi tuh Nah ini jagung Beberapa kali kita bilas ya Ini masih dikasih air lagi nih Begini nih Karena belum bersih sekali ya Mokoknya intinya sampai bersih Biar jagungnya hilang dari kotorannya Nah ini airnya sudah kelihatan putih ya Sudah bening ya Nah itu berarti menandakan jagungnya sudah bersih Nanti habis ini dibuang sekali lagi airnya Terus langsung bisa kita campur garam Nggak buang airnya biasanya pakai tangan begitu ya Nah itu kan airnya sudah bening Jadi sudah cukup Beberapa kali ya Tergantung jagungnya Tergantung jagungnya Kalau jagungnya sangat kotor Ya memang proses lama Tapi kalau jagungnya bersih Biasanya cuma Dua tiga kali bilasan sudah cukup Nah abis ini Kita kasih garam ya Kita kasih garam Didiamkan 10-15 menit Fungsinya garam Buat membunuh bakteri Terus napsu makan burung Juga lebih bagus ya Nah ini kita kasih garam ya Pakai garam ini tuh garam krosok Nah garam yang kasar tuh Nah yang kasar tuh ya Kira-kira takrak seberapa itu Sekilo sekituh Dua genggam sampai tiga genggam Kita ratakan Nah jadi garam itu fungsinya Untuk mematihkan bakteri-bakteri Atau kuman-kuman yang ada Dalam jagung tersebut ya Jagungnya juga lebih Tahan lama Kita olah lagi tetap ya Biar garamnya tercampur Dikasih tiga genggam ini sama emas kasrop nih Jagungnya kira-kira mungkin 15 kilo ada ya sob Mungkin 15 kilo ada ini Jadi karena kan dikira-kira sendiri kalau jagung 5 kilo ya mungkin satu genggam cukup lah Ini karena 15 kilo ya jadi kira-kira kurang lebih 3 genggam Itu dibiarkan 10 sampai 15 menit ya Nanti setelah itu baru kita cempur sampai kering ya Oke rekan-rekan Ini sudah 15 menit ya Sudah 15 menit Akan kita saring ya jagungnya ya Sudah itu harus disaring pakai saringan begitu Supaya airnya terbuang Jagungnya tidak terbuang Usahakan airnya sampai benar-benar bersih ya Benar-benar kering ya Jadi nanti proses penjemurannya Sudah tidak ada airnya lebih cepat Nah ini akan langsung kita jemur ya Nah kalau di mutiara biasanya jemurnya tidak terpal Itu silahkan sih Berbagai cara bisa dilakukan Proses penjemuran ini Itu juga harus benar-benar sampai kering Umamanya nih sekarang ada panas Eh kebetulan jam 1 sudah redup Ya kita angkat dulu terpaksa Apalagi jangan sampai kena hujan Besok kita teruskan lagi Supaya benar-benar kering Supaya jagungnya tidak jamur ya Tidak jamur Tidak jamuran Karena kalau jagung sampai jamuran itu efeknya ke burung kena penyakit nantinya Nah itu juga masih ada airnya rekan-rekan tuh Jadi kita saling lagi terpaksa Supaya airnya terbuang Supaya airnya benar-benar hilang Jadi jangan cepat kering Nah ini juga kita ratakan ya Ini jagungnya juga kita ratakan Supaya nanti merata ya Keringnya merata ya Kita ratakan terus nanti biasanya Kalau jam sekitar jam Udah 2 jam 3 jam Kita balik Kita olah lagi supaya Bawahnya bisa kering Dan cuacanya juga harus dilihat ya Kalau kita berani jemur jagung Kondisi panas Benar-benar panas full Soalnya kalau enggak nanti bubasir jagungnya Nah kita ratakan begitu Nanti setelah 2 jam atau 3 jam Kita balik lagi ya Kalau semakin setipis mungkin Semakin cepat kering ya jagungnya ya Semakin tipis semakin cepat kering jagungnya Meratakannya semakin tipis semakin cepat kering Karena panasnya bisa maksimal Nah ini pasti kita ratakan Jadinya jagungnya benar-benar kering ya Rata Keringnya nanti bisa merata Ini biasanya kalau kondisinya full panas Satu hari kering ya sob Satu hari biasanya bisa kering Full ya panas dari pagi sampai sore Bisa kering full Dan kita biasanya ngambil jam berapa sob Jam 3 jam 4 ya Jam 4 kalau masih ada panas juga Kita biarin terus sampai sore Biar jagungnya semakin kering Napsu makannya semakin bagus Buat merupati kita Ya begitu sekedar konten tentang pencucian jagung ya Dari awal prosesnya hingga penjemuran Dan biasanya penjemuran itu bisa satu kali ya Supaya jagung ini benar-benar kering Supaya terhindari jamur Dan juga kalau mau jagung pasah Biasanya guru berkat ini akan memakan Yang sudah sekitar langsung Oke terima kasih Sudah mendengarkan konten tentang pencucian jagung ini Mudah-mudahan konten ini bermanfaat Selamat pagi rekan-rekan semuanya Kalau sekiranya ada yang belum masuk ke Pembahasan hari ini Silahkan komen di bawah Terima kasih saya ucapkan Selamat pagi rekan-rekan Muti Alam Perti Yes Selamat pagi rekan-rekan Selamat pagi rekan-rekan Selamat pagi rekan-rekan